Balade Padang Pasir Jilid 26 Wajahku tersenyum, namun damdiam aku menghela nafas, mereka berdua telah dipilih dengan seksama oleh Paman Chain sebelum mereka ditugaskan melayani Huokubing, mereka pun memperlakukanku dengan baik. Namun karena Weisawur, Gongsun Hi dan lain-lain, orang-orang lain di Wisma ini wajahnya tersenyum menyambutku, tapi punya pikiran lain dalam hatinya. Setelah peristiwa sakitnya Huokubing, sikap merendahkan dan bermusuhan Weisawur padaku jauh berkurang, namun sikapnya masih hambar. Aku juga tak ingin mengundang cemohannya, kalau bisa menghindarinya, aku menghindar, ku rasa ia juga tak ingin bertemu denganku, oleh karenanya kami sangat jarang bertemu. Hubunganku dengan Huokubing boleh dikatakan sangat terang-terangan, dari kaisar sampai para prajurit dan perwira di markas, semua tahu bahwa aku adalah miliknya. Huokubing pun tak pernah menutup-nutupinya, di depan Zaoponu dan kawan-kawan akrab lainnya. Ia memperlakukanku sebagai istri, akan tetapi hubungan kami juga boleh dikatakan tak jelas, dari kaisar sampai para pelayan di Wisma ini, semua memperlakukanku seperti seorang gadis yang belum menikah. Seakan diriku adalah seorang wanita yang dibawa Huokubing untuk bermain-main saja, begitu bangun tidur, aku akan menghilang dari pandangan mati mereka. Dari musim dingin sampai musim semi, dari musim semi sampai musim panas, mereka sudah terbangun dari tidur, namun aku masih berada dalam pandangan mati mereka, dan mereka pun masih berkeras mengacuhkanku. Aku sangat jarang menghadiri perjamuan di istana, tapi kali ini adalah ulang tahun permaisuri, secara pribadi, ia berkata pada Huokubing agar mengajakku, walaupun ia tak mengatakannya secara terang-terangan, dengan tindakan kecil ini ia secara diam. Dia merestui hubunganku dengan Huokubing. Setelah itu, kalau saja ia tak menekan saudari-saudarinya, jangan-jangan hari-hariku akan makin sukar, dalam hati aku merasa berterima kasih padanya. Oleh karena itu, aku mengubah sikapku yang dahulu malas masuk ke istana dan berdandan dengan seksama. Aku mengikuti gaya rambut orang Han, namun tak memakai perhiasan rambut yang populer di kalangan orang Han, melainkan untayan manik-manik batu ametis yang berbentuk seperti jala. Untayan manik-manik itu semar-samar nampak di tengah rambutku yang hitam legam, sehingga cahaya bintang di malam hari seakan memancar dari rambutku, batu ametis yang paling besar kira-kira sebesar ibu jari, batu itu terjuntai di dahiku. Walaupun pakaian ku mirip gaya baju yang sedang populer di changan, namun agak berbeda, di atas gaun sutra ku aku memakai selapis kain sutra setipis sayap tonggret. Sulaman yang anggun tersembunyi di balik sayap tonggret itu, menciptakan suatu keindahan yang samar-samar, ketika aku melangkah pakaian ku nampak makin menawan. Ketika Huokubing melihatku, matanya berbinar-binar, ia tersenyum dan memujiku, aku selalu merasa bahwa kau paling cantik ketika memakai pakaian ksiu, Tak nyana, kau pun dapat mengenakan pakaian hon dengan begitu indah, rupanya sebelum ini kau tak berusaha berdandan dengan serius. Di istana, Permaisuri nampak sedang duduk dengan tegak sambil menerima ucapan selamat dari ratusan pejabat. Huokubing menarikku ke depan dan mengajakku bersujud untuk memberi selamat, namun aku berkeras tak mau maju, kau sendiri saja. Yang maju, aku sudah datang, Permaisuri tentu sudah tahu maksudku, kalau kau dan aku terang-terangan maju bersama, kita akan menyusahkan Permaisuri. Wajah Huokubing nampak agak kesal, aku lebih suka kau agak lebih bodoh, tak usah terlalu banyak memikirkan orang lain dan juga tak terlalu menyengsarakan dirimu sendiri. Aku mencibir ke arah guru muda putra mahkota dan istrinya yang sedang memberi hormat pada Permaisuri, lalu tertawa dan berkata, wajah seperti mereka itu apakah bahagia? Semua orang memuji mereka sebagai pasangan yang serasi, tapi aku tak peduli. Huokubing melepaskan tanganku, lalu maju seorang diri dan menghormat pada Permaisuri. Setelah perjamuan dimulai dan arak beredar, lian baru masuk dengan perlahan, wajahnya nampak kelelahan, dibalik pakaiannya yang mewah, ia makin nampak mengibahkan. Melihatnya, mau tak mau semua orang menahan nafas, khawatir kalau mereka menghembuskan nafas, mereka akan membuat wanita cantik itu hancur berkeping-keping. Suasana perjamuan yang ramai mendadak menjadi sunyi senyap karena dirinya, hanya gemerisik pakaiannya saat ia bergerak yang terdengar. Cimcin-cincin kumala di bajunya terkadang saling beradu, berdenting di tengah tiupan angin, menimbulkan sebuah pesona yang sulit dilukiskan. Dengan lemah gemulai ia melangkah ke hadapan Permaisuri dan berlutut untuk memberi hormat, namun sambil tersenyum Permaisuri wei berkata, tak usah banyak peradatan. Tubuhmu tak sehat, tak usah menghormat, maksud baikmu sudah cukup. Akan tetapi ia masih tetap bersujud memberi hormat, lalu mundur. Saat duduk, Li Uce membantunya, lalu berbisik padanya, Lian mengerutkan dahinya dan mengheleng, dengan tak berdaya, Li Uce memandangnya sambil tersenyum, lalu memandang ke arah Seng Permaisuri, namun walaupun ia masih tersenyum, di matanya tak lagi nampak rasa sayang dan iba. Kalau orang-orang yang ambisius melihatnya, entah apa yang akan mereka pikirkan? Sejak semula, Lian sudah dengan sabar mengalah, namun sekarang ia sedikit menunjukkan taringnya, dengan care ini ia secara tersamar menunjukkan pada para pejabat siapa sebenarnya yang paling penting dalam hati Li Uce. Begitu muncul, ia telah berhasil membuat Permaisuri yang seharusnya menjadi bintang utama menjadi pemeran pembantu. Pandangan mataku menyapu pesta itu, saat ini sebenarnya berapa orang yang menginginkan Li Uce menjadi putera mahota, dan berapa orang yang mengharapkan keluarga WI jatuh, sehingga mereka dapat diuntungkan karenanya. Kalau Permaisuri WI dan Lian dibandingkan, jelas bahwa pengaruh Seng Permaisuri di istana jauh lebih besar, tapi kelemahannya justru terletak di sini. Para pendukung keluarga WI nampak jelas, orang yang ingin menjatuhkan mereka mempunyai sasaran yang jelas, namun para pendukung keluarga Li semua berada dalam kegelapan, mereka dapat bersekongkol dengan diam-diam. Pandangan mataku beralih ke arah Huokubing, bibirnya sedikit bergerak, tanpa suara ia berkata, kau yang paling cantik. Aku memelototinya dan sedikit mengangkat daguku dengan angkuh, menunjukkan bahwa aku tak mempercayai kebohongannya, namun hatiku terasa manis. Li Guangli yang berada di sampingku melihat pembicaraan lewat metode antara diriku dan Huokubing, ia menghela nafas dengan berat, lalu bangkit dan berkata pada Kaisar dan Permaisuri, negara-negara Ksiu mempersembahkan gadis-gadis penari pilihan, 12 penari yang terbaik hendak mempersembahkan sebuah tarian Ksiu untuk ulang tahun yang mulia Permaisuri. Liu Che tersenyum dan memuji, lalu memandang ke arah Seng Permaisuri, Permaisuri Wai mengangguk, panggil mereka untuk menari. Walaupun tarian itu tarian Ksiu, akan tetapi agar lebih sesuai dengan perayaan ulang tahun Permaisuri, tarian itu dicampur dengan gaya tarian Han, sehingga gerakan tarian Bangsahu yang bebas dan bersemangat sedikit diperhalus dan diganti dengan gerakan yang lincah namun anggun. Penari utama bertubuh tinggi, ia berputar-putar bagai seekor kupu-kupu, naik turun seakan melayang. Mau tak mau aku mengangguk, ia benar-benar seorang penari kelas 1, tak nyana, lian juga melihat wanita itu sambil mengangguk. Malam ini, untuk pertama kalinya pandangan matu kami berdua saling bertemu, matanya bagai matu air musim semi, indah dan jernih, seakan begitu melihatnya, kita dapat melihat ke dasar hatinya, aku teringat akan saat kami pertama kalinya bertemu, dan bagaimana sinar matanya begitu penuh perasaan, namun sekarang ia seakan sudah menjadi orang lain. Mendadak ia tersenyum, dengan agak iba ia menggeleng-geleng ke arah diriku. Aku ingin membalas senyumannya, dan bertanya padanya, sebenarnya siapa yang lebih menyedihkan di antara kami berdua? Aku memikirkan hal itu, namun merasa bahwa hal itu tak ada artinya, untuk apa saling menekan. Aku mengalihkan pandangan mataku, tak lagi memandangnya. Para hadirin bertepuk tangan dan bersorak, aku pun tersadar. Liu Che merasa sangat puas, sambil bertepuk tangan ia tertawa dan berkata, kalian harus diberi hadiah besar. Permaisuri Wei baru saja hendak membuka mulut, namun Lian sudah berkata dengan lembut, wanita-wanita ini jauh-jauh datang dari ksyu yang ribuan li jaraknya ke dinasti Han, sekarang mereka sebatang kera, sama sekali tak punya tempat bersandar. Hadiah terbesar tak dapat mengungguli sebuah keluarga. Hari ini, para pemuda berbakat dan tampan jangan berkumpul di aula ini, yang mulia sebaiknya menjadi mak comblang dan menghadiahi mereka sebuah keluarga tempat bersandar. Profesi penari pada akhirnya tak akan bertahan lama, mereka harus menggunakan masa muda untuk mencari jalan keluar, walaupun mereka harus menjadi selir atau bernasib lebih buruk lagi, namun kalau mereka dapat melahirkan seorang putra, di tempat yang bukan kampung halaman mereka ini, akhirnya mereka akan mendapatkan tempat bersandar. Wanita-wanita lain nampak girang, namun Seng penari utama hanya menyapu para hadirin dengan pandangan matanya. Ketika Liu Che melihat mata para wanita yang penuh harapan itu, wajahnya nampak lembut, ia berpaling menatap permaisuri, lalu tersenyum, permaisuri wei pun sepertinya teringat akan sesuatu, wajahnya memerah dan ia menunduk. Lian segera mengalihkan pandangan matanya, ia menengadah dan memandang ke langit. Ia berlagak dengan tak sengaja memperhatikan ligan, cawan di genggamannya bergetar, arak pun menetes-netes keluar. Liu Che berkata pada gadis-gadis penarik Siu itu, kabarnya, di negara-negara Siu, pertandingan balap kuda adalah kesempatan terbaik bagi para wanita untuk mengungkapkan isi hatinya pada lelaki yang disukainya, mereka dapat memukul pelan lawan dengan cambuk ketika sedang berpacu, atau dapat mengungkapkan isi hatinya melalui tarian dan nyanyian. Zen mengikuti adat-istiadat Siu dan memperbolahkan kalian untuk memilih sendiri. Musik pun berkomandang, kali ini benar-benar musik tarian Siu yang penuh semangat dan kebebasan. Kulit yang seputih salju, pinggang yang lemah gemulai bagai pohon liu dan pandangan matu yang merebut sukma pun dalam sekejap meramaikan ruangan itu. Sambil tersenyum, Lian memandangku, hatiku menjadi dingin, tiba-tiba aku paham apa yang hendak dilakukannya. Liu Che telah mengeluarkan titah, kalau sampai ada wanita yang memilih Huo Ku Bing. Sebelumnya, walaupun Huo Ku Bing tak mematuhi kehendak Liu Che, namun saat itu Liu Che belum sempat berkata akan menganugerahkan pernikahan. Mereka berdua sepertinya baru dengan santai berbicara tentang rumah ketika Huo Ku Bing bersumpah bahwa sebelum Bang Sek Siong Nu ditumpas, ia tak akan berumah tangga. Hari ini, di hadapan segenap pejabat negara, Liu Che telah berjanji pada para penarik Siu, kalau Huo Ku Bing sekali lagi membangkang, aku tak berani memikirkannya, tanganku mengenggam bajuku sendiri dengan erat, mataku menatap para penari di panggung tanpa berkedip. Huo Ku Bing pun telah menduga tipu muslihat yang hendak dijalankan oleh Lian, ia bangkit dan hendak pergi, namun dua orang penari telah menari sampai di depannya, menghalangi jalannya. Wajah Huo Ku Bing dengan perlahan berubah menjadi dingin, bibirnya tersenyum tipis, ia pun kembali duduk di atas tikar dan menuang secawan arak, sikapnya hambar dan tenang, seakan di sisinya sama sekali tak ada dua wanita yang sedang menari dengan lemah gemulai. Aku menghela nafas, lumayan, masih ada waktu, kalau Huo Ku Bing tak menerima keduanya, mereka berdua harus bertarung dahulu dengan tarian. Wajah Li Guangli nampak tak enak dilihat, makin penuh kebencian dan rasa cemburu. Setelah berpikir sejenak aku baru mengerti, rupanya kedua perempuan itu bukan bidak-bidak catur yang sudah mereka atur sebelumnya, mereka benar-benar sukap pada Huo Ku Bing. Sambil tersenyum kecut aku memandang kedua penari perempuan itu, tak tahu harus merasa bangga atau khawatir. Penari utama paling menonjol paras dan sosok tubuhnya, semua tuan muda dan lelaki paruh baya yang cabul memperhatikannya, saat ini, ia melangkah ke arah Huo Ku Bing mengikuti gerakan tariannya, suasana pun langsung menjadi meriah. Beberapa orang sektau yang tak tahu apa-apa bersorak-sorai, sambil tertawa mereka berseru, si jelita seperti ini tentunya hanya pantas berjodoh dengan seorang pahlawan. Mereka entah sedang menjilat Huo Ku Bing atau sedang bermain-main dengan maut. Di sisi Huo Ku Bing, Huo I Ching dan para jenderal lain menonton dengan wajah dingin, bahkan sampai tak menghiraukan wanita-wanita yang menari di hadapan mereka, akan tetapi, putera-putera keluarga kekaisaran dan bangsawan yang dipimpin Liguang Li tanpa sadar membuat keonaran. Suasana perjamuan itu menjadi panas dingin, sangat aneh. Penari-penari lain memandang seng penari utama, wajah mereka jengah sekaligus kesal, namun mereka tahu bahwa mereka tak dapat menandinginya, lalu dengan enteng berputar-putar menjauh. Lesung pipit si penari utama bagai bunga, matanya yang jelita memandang kesana kemari, gaunnya berputar-putar dan dengan tak terasa ia melangkah ke sisi Huo Ku Bing, namun Huo Ku Bing masih minum arak dengan tenang. Saat ia berlutut dengan satu kaki di hadapan Huo Ku Bing, ia telah menjatuhkan pilihannya. Aku tak peduli apa yang akan terjadi setelah ini, aku harus melakukan sesuatu sekarang. Aku tak berani ragu-ragu lagi dan melirik ke arah Rican, ia pun mengangguk. Aku melepaskan sepatuku, lalu mengantungkan bel yang mula-mula tergantung di pergelangan tanganku di pergelangan kakiku. Sambil dengan perlahan bangkit, aku bertepuk tangan tiga kali dengan nyaring, mengacaukan tarian Tsu itu dan membuat semua orang memandang ke arahku. Wajah Huo Ku Bing nampak terkejut, aku tersenyum ke arahnya dan mengedipkan mataku. Sebuah lagu yang lincah dan cepat terdengar dari seru Lingeri Chan, bagai seekor kuda yang melompat-lompat di padang rumput, atau seekor burung yang terbang di langit biru. Dengan mengikuti irama lagu, aku berputar ke arah Huo Ku Bing, di setiap ketukan, aku menghentakkan kakiku dengan lembut, bel dan seruling berpadu dengan harmonis, menciptakan sebuah gaya yang istimewa. Pada mulanya gerakan kakiku tak lancar dan beberapa kali salah langkah, mengundang tawa beberapa gadis penari, namun aku memelototi mereka. Hah! Kalau kalian sudah tujuh atau delapan tahun tak menari sepertiku dan kalian dapat menari seperti aku sekarang ini, aku akan membiarkan kalian menertawakanku. Langkah kakiku perlahan-lahan menjadi lancar, perasaan saat menari dengan liar di padang rumput kembali muncul dalam tubuhku, ditambah dengan ilmu silat yang kulatih, aku lebih mincah dan kuat dibandingkan para perempuan penari biasa, aku menarikan tarian cinta perempuan Xiongnu, walaupun aku tak menarikannya dengan baik, namun aku membuat orang memperhatikanku. Huo Kubing tersenyum, menuang secawan arak dan menenggaknya, di wajahnya nampak rasa bahagia yang sulit dilukiskan, yang samar-samar mengandung rasa bangga. Karena terlalu terkejut, para hadirin tak tahu bagaimana harus menanggapi tarianku, mereka hanya menatapku dengan mulut ternganga, di tengah suasana yang sunyi-senyap, suara bel terdengar semakin merdu, bagai tawa seorang gadis di tengah angin musim semi, membuat hati orang mau tak mau menjadi lembut. Penari wanita itu dengan tenang memandangku, ia tersenyum ke arahku, langkah kakinya berubah menjadi cepat, ternyata ia juga menarikan sebuah tarian Xiongnu. Aku dan dia menari di hadapan Huo Kubing, Huo Kubing yang mula-mula sibuk menikmati arak dengan acuh-ta'acuh, tiba-tiba memandangku dan memandangnya dengan penuh perhatian, seakan benar-benar sedang memilih siapa yang terbaik di antara kami berdua. Orang ini ternyata seperti semak berduri di padang rumput, begitu mendapatkan sedikit cahaya matahari, langsung menjadi hidup. Aku merasa geram, namun senyumku justru semakin lebar, saat aku berputar ke arah Huo Kubing, dengan memanfaatkan gaunku yang terkembang lebar, aku menendang ke arahnya, namun tak nyana ia telah berjaga-jaga, tangannya menangkap kakiku dan mengenggamnya rat-rat. Suara seruling semakin cepat, namun aku terpaku di tempat dengan sikap dan ekspresi wajah yang aneh, hanya lenganku yang masih bergerak mengikuti irama musik. Untung saja, sejak kecil Rican sudah mengiringiku menari, begitu melihat ada sesuatu yang aneh, ia memperlambat irama lagunya, sehingga membuat si penari wanita yang tak mendugai irama lagu akan berubah hampir terjatuh. Pandangan mata para hadirin tertarik ke arahnya dan untuk sementara tak memperhatikan gerakanku yang aneh. Sang penari wanita segera menyeimbangkan tubuhnya dan memandang Rican yang sedang meniup seruling dengan kesal, namun tak nyana, yang dilihat olehnya bukan seorang pemusik, melainkan seorang lelaki gagah yang mengenakan pakaian mewah, rambutnya yang hitam legam digelung, matanya tajam dan hidungnya mancung, jelas bahwa ia adalah seorang hu. Rican sedikit membungkuk untuk minta maaf ke arahnya, sang penari tertegun, lalu dengan wajah merah padam, ia melengus. Aku tak bisa mempertahankan senyum di wajahku, walaupun ada tarian yang tak menggunakan gerakan kaki dan hanya menggunakan gerakan separuh tubuh dan lengan, tapi sekarang, Huo Kubing melihat bahwa sinar mataku yang memandangnya semakin lama semakin dingin, sambil tersenyum ia mengelus kakeku, melepaskanku, lalu seakan tak ada apa-apa, menuang secawan arak. Tarian sudah lama berlangsung, namun gerakanku dan gerakan wanitahu di sisiku itu agak kacau, wajahnya merah, sedangkan wajahku panas membara, kami berdua saling membentur. Aku terkejut dan tersadar, dengan kesal aku memelototi Huo Kubing, sekarang kau masih ingin mengodaku? Namun ia masih memperhatikan ekspresi wajahku dengan penuh perhatian, bibirnya tersenyum. Seng wanitahu pun berubah pikiran, tariannya menjadi makin semarak, gaya mengodanya semakin menjadi-jadi. Aku meliriknya beberapa kali dengan kesal, mempertimbangkan apakah aku harus menggunakan sedikit akal busuk dan diam-diam melukainya, kalau tidak, aku tak mungkin dapat memenangkan pertandingan menari ini. Akan tetapi, di bawah pandangan semua orang, dan terlebih lagi karena ada orang-orang seperti Lian dan Ligan yang waspada, bagaimana kalau aku ketahuan? Suara seruling Rican terhenti, lalu mendadak berubah memainkan sebuah lagu cinta yang populer di padang rumput, lagu itu mengambarkan rasa kagum seorang pria pada seorang wanita yang kebetulan bertemu dengannya. Suara bel di kakiku mendadak menjadi kacau balau, tubuh wanita itu pun gemetar, sepertinya ia memandang Rican dengan terkejut sekaligus girang. Para hadirin yang paham arti lagu itu terkejut dan tercengang, mereka tak paham apa yang sebenarnya terjadi malam ini. Apakah semua mendadak menjadi gila karena birai? Dengan bertanya-tanya aku menatap Rican, namun Rican tak menanggap piku dan hanya memandang wanita hu itu. Wanita hu itu memandang Rican, memandang Huo Ku Bing, lalu memandangku, tiba-tiba ia mengambil keputusan, dengan beberapa putaran, ia tiba di depan meja Rican, lalu dengan perlahan membungkuk dan berlutut dengan satu kaki di hadapan. Rican, menunjukkan bahwa ia telah menerima Rican sebagai tuannya. Keadaan berubah dengan amat cepat, wajah Liguang Li penuh amarah, tiba-tiba ia bangkit, namun Lian cepat-cepat bertepuk tangan dan berkata sebelum ia sempat membuka mulut, selamat bagi kalian berdua. Pandangan macel Liguang Li dan Lian beradu, dengan kaku Liguang Li pun kembali duduk. Perempuan yang cerdas itu berubah pikiran pada saat-saat terakhir, ia mempertaruhkan segalanya untuk melepaskan diri dari nasibnya sebagai bidak catur. Ia mempertaruhkan masa depan dan nasibnya, dan Rican tak akan mengecewakannya, selama Rican masih hidup, ia akan mengurus dirinya, walaupun hanya untuk sehari. Aku membungkuk untuk menghormat pada Huo Ku Bing, lalu berbalik dan kembali ke tempat duduku semula. Semua orang memandangku dengan tertegun, Lian tertawa dan bertanya, Jin Yeu, kau naik panggung tanpa alasan yang jelas, lalu kembali duduk tanpa memberi penjelasan apapun, kau anggap tempat ini tempat apa? Pandangan mataku dan pandangan mata permaisuri WI beradu, kami pun paham maksud masing-masing. Karena keluarga WI dan Li sudah tak sejalan lagi, dan karena Lian selangkah demi selangkah menekanku, maka aku tak usah mengalah lagi. Aku berlutut di hadapan Lian, lalu berkata dengan tegas, tentunya tempat ini adalah tempat perjamuan yang diselengarakan Kaisar untuk ulang tahun permaisuri. Mendengar perkataanku itu, Matt Lian nampak penuh amarah, namun ia tak dapat berkata apa-apa. Selir kesayangan tetap seorang selir, ia harus menahan diri di hadapan istri sah, apalagi terhadap permaisuri yang berkuasa di istana belakang. Ia tak dapat berbicara sesuka hatinya di sini. Liu Che memandang ke sekelilingnya dengan hambar, begitu mendengar perkataanku, tanpa berkata apa-apa, ia melirik permaisuri, lalu memandang sekilas huo kubing, setelah itu, sambil tertawa ia berkata, tarian jing IEU bagus, ia harus diberi hadiah. Sambil tersenyum lembut, permaisuri wei berkata, hamba menunggu titah yang mulia. Badai yang tersembunyi di balik tarian yang menawan dan mengairahkan itu untuk sementara buyar, namun apakah tari dan lagu yang telah dipertunjukkan oleh diriku dan rican akan menimbulkan badai yang lebih besar? Pertarungan di antara keluarga wei dan li sudah terang-terangan terlihat, malam ini Liu Che jelas berpihak pada keluarga li, namun hal ini jelas merupakan siasat seorang kaisar untuk menyeimbangkan kedua kekuatan itu, persis seperti bagaimana ia meminjam kekuatan keluarga wei untuk melawan keluarga deo bertahun-tahun yang silam, dahulu ia menyokong keluarga wei untuk menghancurkan keluarga deo dan wang, kali ini tibalah giliran keluarga wei yang besar kekuasaannya. Di kereta kuda, di sepanjang jalan, Huo Ku Bing menatapku sambil tersenyum. Setelah masuk ke kamar, ia masih terus tersenyum sambil menanggalkan mantelnya, melihat senyumnya. Amarah ku berkobar, kau bukannya memikirkan bagaimana cara mengatasi lian dan malahan tersenyum-senyum tak jelas terus di sini, entah setelah ini akal bulus apalagi yang akan diperlukan. Ia menghela nafas panjang, berbaring di depan, lalu menyilangkan kedua tangannya di belakang kepalanya, wajahnya nampak amat puas, aku berharap ia akan melancarkan akal bulus, paling bagus kalau sering-sering bisa seperti malam ini. Aku mendengus, benar. Di hadapan seluruh pejabat sipil dan militer, beberapa perempuan memperebutkan cintamu, benar-benar membanggakan, benar-benar hebat. Bibirnya tersenyum, ia memikcingkan matanya, seakan mengingat-ingatnya, sebenarnya memang hebat, kalau bukan karena mereka, aku masih tak tahu betapa kau mengkhawatirkanku, dan sama sekali tak dapat membayangkan bahwa kau bersedia menarikan tarian cinta untukku. Aku menengadah dan mengulirkan mataku, lalu tertawa terbahak-bahak, aku sangat mengkhawatirkanmu, ya. Wajahnya yang nakal benar-benar mengundang kemarahanku, aku menerjang ke arahnya dan mencubit lehernya, kalau kaseenaknya merabah-rabahku di depan semua orang di aula besar, aku pasti akan membuatmu khawatir sampai mampus. Sebuah tangannya mengelitiku, sedangkan yang sebuah lagi menarikku ke dalam pelukannya, maksudmu, asalkan tidak dihadapan para hadirin di aula besar, aku boleh berbuat sesuka. Hatiku? Boleh senaknya merabah-rabah? Kalau begitu aku tak akan sungkan-sungkan lagi. King Wu dan Ksiang Biye yang sedang membawa peralatan cuci muka kebetulan melihat kami berpelukan dengan mesra, Ksiang Biye tiba-tiba menjatuhkan sapu tangan dan kotak rias yang berada dalam genggamannya, namun King Wu tetap bersikap tenang, ia membungkuk memberi hormat, lalu menarik tangan Ksiang Biye agar cepat-cepat keluar kamar sambil menunduk. Habislah aku. Sekali ini aku tak punya muka lagi, reputasiku di depan mereka telah hancur lebur. Dengan kesal aku memelotot Tihuo Kubing, namun ia hanya menutup kelambu dengan sekali tarik. Titik. Siapa kelinci, siapa harimau, siapa yang sebenarnya memangsa siapa, akhirnya ku pahami. Mungkin karena sudah musim dingin dan udara dingin, tiba-tiba aku berubah menjadi amat rakus, dan amat kuat makan. Kadang-kadang, begitu memikirkan makanan lezat, di tengah malam aku sampai tak bisa tidur. Huo Kubing sengaja memerintahkan juru masak yang pandai berjaga di dapur semalaman agar aku dapat makan di tengah malam kalau sedang ingin makan. Walaupun ia berkata bahwa kalau aku makan sendirian, aku boleh membangunkannya, tapi di pagi hari ia harus melatih pasukan di markas dan juga harus pergi ke istana, aku tak ingin menyusahkannya, maka aku berusaha menyelingap keluar dengan tanpa suara, lalu kembali sambil merabah-rabah di tengah kegelapan setelah selesai makan. Ia sudah terbiasa aku berguling ke sana kemari di sisinya, ketika pergi aku menggunakan ilmu ringan tubuh, sehingga ia tetap terlelap dan sangat jarang tahu aku pergi, akan tetapi ketika kembali, karena saat itu puncak musim dingin, ketika masuk ke selimut, tubuhku membawa hawa dingin. Walaupun aku berusaha menghindar, namun ia merasakan kehadiranku dan dengan setengah sadar menarikku ke dalam pelukannya agar dapat menghangatkan tubuhku dengan kehangatan tubuhnya sendiri. Ia melakukan semuanya itu tanpa berpikir, hanya bergerak di bawah sadar, hal ini justru membuatku semakin senang. Sejak Huo Ku Bing berkata ia akan memberiku waktu, ia tak seperti dahulu yang selalu mencari tahu isi hatiku dari perkataan dan tindakanku, walaupun kadang-kadang aku termenung, ia sama sekali tak seperti dahulu, tak marah atau ingin tahu, melainkan dengan tenang pergi, memberiku ruang untuk berpikir sendiri. Ketika terkenang akan saat-saat sulit yang pernah kualami, dahulu aku berpikir bahwa langit tak pernah memperdulikanku. Begitu lahir ayah dan ibuku meninggalkanku, namun apa boleh buat, karena aku tak pernah mengenal mereka, aku tak merasa kehilangan atau sedih. Namun ia juga membuatku bertemu dengan Adai, membuatku ditimang-timang dengan penuh kasih sayang, akan tetapi ketika aku benar-benar telah menjadi manusia, ketika aku sedang menikmati kasih sayang Adai, dalam semalam ia merengut segalanya. Sahabat masa kecilku tewas, dan orang yang paling kuhormati dan kukagumi memaksa. Adai bunuh diri, tak ada yang lebih kejam dari semua kejadian ini. Mengembara di padang pasir yang luas bukan penderitaan, yang menderita adalah hati seorang gadis di tengah kota Cangan yang ramai. Kalau pertemuan pertama di YUEY Akuan itu adalah suatu tindakan langit yang tak disengaja, pertemuan kembali di Cangan sepertinya adalah tindakan langit yang disengaja. Saat itu entah sudah berapa kali aku bertanya pada langit, kalau tak berjodoh, kenapa mempertemukan kami, dan karena sudah mempertemukan kami, kenapa membuat harapanku sia-sia? Sepertinya langit sengaja mempersulit dan menyiksaku untuk bersenang-senang saja. Namun sekarang, berbaring dalam pelukan huo kubing sambil memandangi wajahnya yang sedang tertidur, aku berpikir bahwa langit memberikannya padaku karena langit memperdulikanku, walaupun di antara aku dan dia masih ada berbagai masalah, sampai ia menikahiku pun tak bisa. Aku mengenggam tangannya, walaupun ia terlelat, namun di bawah sadar ia balas mengenggam tanganku. Dengan lembut aku mengangkat tangannya dan menciumnya, asalkan tangan kami berdua saling mengenggam, kami dapat menghadapi segalanya, tak peduli diksiu atau cangan, di medan perang atau di istana, bahkan sampai hidup atau mati sekalipun. Setelah huo kubing kembali dari istana, aku masih tidur dalam selimut. Ia menepuk dahinya, lalu menghela nafas panjang dan berkata, dahulu ku dengar para prajurit tua di markas berbicara tentang wanita, katanya wanita sebelum menikah dan sesudah. Menikah sama sekali berbeda, waktu itu aku tak percaya, tapi melihatmu sekarang, akhirnya aku percaya. Matahari sudah hampir condong ke barat, tapi kau belum bangun juga. Lapar, tidak? Aku meringkuk dalam selimut, tak bergerak, tadi aku sudah makan sedikit, tapi aku malas, sama sekali tak ingin bergerak. Ia merabah leherku, aku kedinginan dipegang olehnya dan cepat-cepat menghindar, namun ia kembali menyentuhku, aku pun segera duduk. Ia mengambil baju untukku, lalu berkata, bangunlah. Yipinju mengeluarkan masakan baru, kata Zaoponu, rasanya lumayan, ayo kita coba. Aku menelan air liurku, seketika itu juga, semangatku timbul, ia memandangku, tak tahu harus tertawa atau menangis, sekarang di pikiranmu selain makan ada apa lagi? Aku menelengkan kepalaku dan berpikir sejenak, lalu memandangnya dengan mesra, cuma ada satu hal lain. Sebelum berbicara, ia sudah tersenyum, suaranya berubah menjadi sangat pelan, sangat lembut, apa itu? Dengan sikap bersungguh-sungguh aku berkata, minum. Kemarin malam, sup jamur itu enak sekali. Ia tertawa sampai wajahnya seakan terbelah, lalu mengetuk dahiku dan berkata dengan tak sabar, cepat sedikit cuci muka. Ketika baru masuk ke Yipinju, aku melihat Jiyoye. Ia mengenakan jubah biru muda, bersih dan rapi bagai saljub pertama di gunung tinggi. Sambil mendengarkan Tiancao. Berbicara, ia tersenyum dengan hangat, namun dalam senyumnya tersembunyi rasa sedih. Ketika melihatku, kepedihan nampak di matanya, mau tak mau, langkah kakehku terhenti, tak bisa maju dan tak bisa mundur, dengan agak khawatir aku memandang Huokubing, walaupun wajahnya nampak tak senang, ia tersenyum dengan hangat padaku, kalau kau tak ingin makan, kita pulang dulu saja. Senyumnya yang hangat membuat hatiku yang cemas perlahan-lahan menjadi lega, melarikan diri bukan jalan keluar, aku tak bisa selamanya mengajak Huokubing melarikan diri dari medan perang setiap kali bertemu Jiyoye, hal itu tak adil bagi Huokubing. Aku tersenyum ke arah Kubing, aku ingin makan. Ia mengenggam tanganku dengan erat, matanya berbinar-binar. Tian Chao bangkit dan memberi hormat kepada Huokubing, sambil tersenyum Jiyoye mengundang kami duduk, Tian Chao bertanya, Ksiao Yeu, kau ingin makan apa? Aku tersenyum dan berkata, kata Kubing ia mengajakku ke sini untuk mencicipi hidangan baru. Apa namanya aku berpaling ke arah Huokubing, ia mengerutkan dahinya, aku lupa menanyakan namanya, apa boleh buat? Suruh mereka menghidangkan semua hidangan yang paling baru. Aku mencibir, kau anggap aku ini babi, ya, bisa menghabiskan semuanya. Kubing berlagak terkejut, melihat kelakuanmu beberapa hari ini, menurutmu aku harus menganggapmu apa? Kau pasti akan dapat menghabiskannya, mana bisa tak menghabiskannya. Aku mengerenyipkan hidungku, mendengus, lalu berpaling dan tak menghiraukannya lagi. Ketika melihat sepasang metujiwe yang hitam legam dan sulit diselami, aku baru mengerti bahwa keakrabanku dengan Huokubing nampak sangat intim di matanya, dan keintiman itu bagai sebilah pedang tajam yang begitu diayunkan dapat melukainya dalam-dalam. Sebuah mangkuk bertutup yang diukir di bawah kemeja, Seng Pelayan dengan seksama memperkenalkan hidangan itu, di langit daging naga, di bumi daging keledai, manis dan harum, hidangan istimewa yang berhasiat di musim dingin. Begitu ia membuka tutupnya, aku mencium baunya, namun aku tak merasa baunya lezat, perutku justru terasa mual, aku pun cepat-cepat memburu ke jendela dan muntah. Seng Pelayan terkejut, ia segera menuang secawan teh dan memberikan sehelai serbet padaku, dengan hati-hati Huokubing mengikutiku, matanya penuh rasa khawatir, apa yang sakit? Aku minum beberapa teguk teh dan merasa sedikit lebih baik, tak tahu, tiba-tiba aku merasa ingin muntah. Wajah Ji Uye Pucat Pasi, di matanya samar-samar nampak rasa putus asa, ia memberi perintah pada Seng Pelayan, daging yang baunya keras bawa kembali ke dapur, ambilkan teh yang baru diseduh, tambahkan sedikit kulit jeruk. Huokubing membantuku untuk kembali duduk di tikar, sudah agak baik kan? Kau ingin makan sedikit? Atau ingin pulang dan minta diperiksa tabib? Ji Uye menatapku dengan tajam, lalu tiba-tiba berkata, ku periksa denyut nadimu. Aku melihat ke arah Huokubing, namun ia tersenyum dan berkata, untuk sesaat aku lupa bahwa disini ada seorang tabib yang berilmu tinggi. Dengan hati-hati Ji Uye menempelkan tangannya ke pergelangan tanganku, tak nyana, jari jemarinya lebih dingin dari S. Walaupun ia berusaha sedisanya menahan diri, namun aku dapat merasakan ujung jarinya bergetar. Untuk beberapa saat, ia memeriksa denyut nadiku, Huokubing benar-benar tak bisa menahan diri lagi, dengan cemas ia bertanya, ada apa? Dengan perlahan, Ji Uye menarik tangannya, ia tersenyum, namun senyum muram macam apa itu? Selamat, General. Kau akan menjadi seorang ayah. Setelah tertegun sejenak, Huokubing mencengkeram lengan Ji Uye, Ia kegirangan, tak berani mempercayai perkataannya, apa katamu? Ji Uye melengos, melihat keluar jendela, bibirnya gemetar, ia hendak menjawab pertanyaan Huokubing, namun suaranya tertahan di tenggorokannya. Tian Chao mendorong Huokubing, lalu dengan dingin berkata, Ji Uye berkata bahwa General Huokubing akan menjadi seorang ayah. Lalu ia berkata pada Ji Uye dengan suara pelan, Ji Uye, ayo pulang. Sambil memandang kebalik jendela, Ji Uye mengangguk, dirinya yang selalu memperhatikan sopan santun bahkan sampai tak minta diri, tanpa berpaling, ia langsung pergi. Dengan wajah kegirangan Huokubing memandangku, ia tersenyum ke tolol-tololan, duduk dengan tertegun. Walaupun terjadi secara mendadak, namun hal ini adalah sesuatu yang cepat atau lambat akan terjadi, andaikan hal ini terjadi di tempat lain, atau di waktu yang lain, aku akan begitu girang hingga tak kuasa berbicara, namun hari ini aku mengembam. Pergelangan tangannya, tangannya sama sekali tak sedingin es lagi. Sekonyong-konyong, Huokubing membupongku, lalu berjalan keluar dengan langkah-langkah lebar. Ah, ujarku, apa yang kau lakukan? Yipin Jokontan menjadi sunyi senyap, semua orang memandang kami dengan tercengang, aku menyembunyikan wajahku di dadanya, aku sangat ingin semua orang berhenti memandangiku. Namun Huokubing sama sekali tak peduli, mungkin baginya orang-orang itu tak ada. Ia membupongku ke dalam kereta, lalu berkata pada para pengiring yang dengan sikap hormat menunggu di luar kereta, cepat pergi ke istana dan panggil tabib terbaik. Aku mencengkeram lengan ya, jangan. Hal ini adalah urusan kita berdua, aku suka ketenangan. Begitu kita memanggil tabib, akan timbul keributan, lagi pula di luar istana juga ada tabib yang baik. Ia memukul pahanya sendiri, lalu menyuruh para pengiring berhenti, saking girangnya aku lupa mempertimbangkan segalanya. Tapi, sambil tersenyum, ia mengenggam. Tanganku, sekarang aku benar-benar ingin berteriak keras-keras. Aku akan segera punya seorang putra. Kebahagiaannya menjangkitiku, aku bersandar di bahunya sambil tersenyum, lalu aku tiba-tiba bereaksi dan mencubitnya, apa maksudmu? Kalau ia anak perempuan, kau tak senang. Ia segera menggeleng-geleng, senang, semua aku senang. Kalau anak laki-laki, aku bisa mengajarinya menunggang kuda dan berburu. Kalau anak perempuan, aku juga senang, punya YUR kecil, bagaimana aku bisa tak suka. Aku ingin anak laki-laki dan perempuan, lahirkanlah banyak anak, nanti aku bisa membuat regu cuju, ayah dan anak maju bertanding bersama. Ku jamin lawan akan kalah telak sampai celana pun tak punya. Mendengarnya, mulutku terngana, memangnya aku eduk babi? Wajahnya penuh rasa puas diri, aku tak berani meminta, hanya kalau kau bersedia. Aku kembali ingin mencubitnya, namun ku pikir orang ini berkulit tebal, cubitan itu tak banyak artinya baginya. Orang ini biasa keluar masuk medan perang dan tak berkedip menghadapi hujan panah, pedang dan tombak, kekuatan kecil di tanganku ini hanya. Akan membuatnya merasa gatal saja, lebih baik aku tak usah membuang-buang tenagaku. Sambil mengerutkan dahi, aku memejamkan mata, tiba-tiba suaranya menjadi tegang, YUR, kau tak enak badan aku tak menghiraukannya, bersandar di bahunya tanpa berkata apa-apa, ia langsung merasa cemas dan berteriak keluar, cepat pulang ke rumah. Begitu selesai berbicara, ia sudah kembali berkata, jangan berguncang-guncang. Di luar, cambuk seng kusir terdengar mengayun, rupanya ia hendak mencambuk kuda, namun ia cepat-cepat menariknya kembali dan menaruhnya, lalu dengan sikap hormat bertanya, maksud jenderal, lebih cepat atau lambat? Kalau lebih cepat pasti akan sedikit terguncang-guncang. Aku tak tahan lagi dan tertawa, Huo Ku Bing bereaksi dan memukul tanganku dengan pelan beberapa kali, sekarang kau menggunakan akal bulus untuk menghukumku. Siapa yang membuatku tak bisa melawanmu? Setelah ini aku hanya dapat mengandalkan akal bulus. Aku menyengir, sekarang juga ada seorang sandra di dalam diriku, coba lihat apakah kau masih berani menganiayaku atau tidak. Aku tak tahu apa yang terjadi pada orang lain setelah hamil, selain dari tak bisa mencium bau daging atau ikan yang keras, semuanya seperti biasa, pada mulanya aku merasa malas, namun sekarang aku telah seperti sedia kala. Makanku baik, tidurku pun baik, kalau Huo Ku Bing tak sering menatapku dengan pegas untuk mengingatkanku bahwa sekarang aku tak hanya bertanggung jawab atas diriku sendiri, mungkin aku juga dapat berkata bahwa aku pun asik bermain. Ketika aku baru sampai ke samping ayunan, dari belakangku Huo Ku Bing memanggil, Y.U.R. Aku pun hanya dapat berbalik dan pergi. Hari ini adalah suatu hari musim dingin yang hangat bermandikan sinar mentari, begitu membuka mata aku langsung berkata, kita seharusnya menunggang kuda di luar kota. Namun tanpa membuka matanya, Huo Ku Bing berkata, jangan melupakan keadaan dirimu saat ini. Keadaan diriku? Bukankah dalam perutku hanya ada seorang manusia mungil? Apa anehnya? Lagi pula saat ini masih tak terlihat. Kata Hanggu, seorang wanita harus belajar membuka sebelah mata sekaligus menutup sebelah mata lainnya, karena kalau seorang wanita terus-menerus mengawasi seorang lelaki, lelaki itu akhirnya tak akan berdiam di sisinya, melainkan seringkali melarikan diri dari sarang untuk menghindari diawasi oleh seng wanita. Tapi, bagaimana kalau seorang lelaki selalu mengawasi seorang wanita? Ketika aku bertanya padanya, Hanggu terdiam untuk beberapa lama dan baru menjawab bahwa seharusnya wanita itu harus diam-diam tertawa, karena dengan demikian lelaki itu tak akan punya waktu untuk memandang wanita lain. Aku sangat kesal, tak adil, sangat tak adil. Malam itu, aku menyampaikan perkataan Hanggu itu pada Huokubing setelah menukar kata wanita dengan lelaki, seorang lelaki harus belajar membuka sebelah mata sekaligus menutup. Sebelah mata lainnya, tak boleh selalu mengawasi seorang wanita, kalau ia selalu mengawasi wanita itu, akhirnya ia akan, aku berusaha memberi isyarat padanya agar ia memeriksa tingkah lakunya akhir-akhir ini. Ia sedang mengamati petak siangnu di meja yang berada di hadapannya, setelah mendengar perkataanku, tanpa mengangkat kepalanya, ia berkata dengan hambar, tak ada orang yang tak ingin hidup, aku pun tak akan memberimu kesempatan. Aku mendengus, melihat ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang, lalu berjalan keluar masuk ruangan, namun masih tak dapat menemukan mainan yang diperbolehkan olehnya untuk dimainkan di dalam rumah, ia menghela nafas, lalu memandangku sambil bertopang dagu, apakah kau benar-benar merasa begitu bosan? Sambil mencibir aku mengangguk-angguk, semua gadis pelayan di sisiku mematuhi perkataan Paman Chen, sekarang sedikit-sedikit mereka memandangku, mereka semua tak mau menemaniku melakukan apapun, sebelumnya aku dapat bermain bola, bermain ayunan, bermain peta umpet, dan masih dapat pergi menunggang kuda, berburu atau mendaki gunung denganmu, namun sekarang aku tak bisa melakukan apapun, membaca buku pun tak boleh berlama-lama, katanya membaca buku selagi hamil dapat merusak mata, menyulam juga tak bisa, menurutmu, apa yang harus kulakukan? Dengan heran ia berkata, sepertinya kau memang tak bisa melakukan apapun, kalau begitu, bagaimana orang lain menjalaninya? Kata bidan yang kau panggil, melahirkan adalah hal terpenting yang harus dilakukan seorang wanita, apalagi yang harus kulakukan. Tentunya banyak makan dan tidur, banyak beristirahat, berkonsentrasi untuk membesarkan bayi dalam perut, lalu melahirkannya. Kedua tanganku membentuk sebuah bola yang menonjol di perutku. Ketika mendengar perkataanku, ia tertawa, melambaikan tangannya untuk menyuruhku menghampirinya, lalu menarikku hingga aku duduk di pangkuannya, aku tak tahu kau begitu bosan, setelah ini aku akan mencari waktu untuk banyak menemanimu. HMM, ia berpikir sejenak, begini saja, kau sudah membaca tak sedikit kitab ilmu perang, aku sebaliknya sangat sedikit membaca kitab perang, kita akan main perang-perangan di kotak pasir ini, kita masing-masing akan menguasai suatu wilayah, lalu saling menyerang. Kekesalan dalam hatiku menghilang tanpa bekas, sambil tertawa aku bertepuk tangan, tapi seperti ini kurang seru, ayo kita bertaruh. Dagunya bersandar di dahiku, terserah padamu. Setelah menjual usahamu, kau sebenarnya punya berapa banyak uang? Kalau sampai habis karena kalah jangan menangis. Sambil tersenyum aku berkata, jangan pikir karena Bang Seksyonglu menganggapmu dewa perang yang tak terkalahkan, kau pasti dapat mengalahkanku. Pertama, Bang Seksyonglu tak mengenalmu seperti aku. Kedua, kita akan bertempur di wilayah Xiongnu, kalau aku menggunakan pengetahuanku tentang bentang alam dan cuaca Xiu, kau pasti akan ketinggalan jauh di belakang. Ketiga, jangan melupakan kasus Zhao Kuo, berperang di atas kertas dan berperang sungguhan adalah dua hal yang amat berbeda, kalau tidak, masa General Zhao Xi yang terkenal di zamannya tak bisa mengalahkan putranya yang seperti tongkosong nyaring bunyi. Wajahnya langsung berubah menjadi serius, alasan terakhir tak tepat, saat itu, walaupun Zhao Xi kalah telak dari Zhao Kuo, namun ia tahu bahwa pada dasarnya, putranya tak bisa mengalahkannya. Tak peduli bagaimana hasilnya, dalam hati aku sudah tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi kedua alasan pertama sangat masuk akal. Ia mengenggam kedua tanganku, lalu berbisik di telingaku, di dunia ini, hanya kau seorang yang tak pernah kuwaspadai, sampai begitu melihatmu untuk pertama kalinya, aku berharap kau akan masuk ke dalam hatiku. Sebenarnya, ini sesuatu yang aneh. Karena sejak kecil aku keluar masuk istana, sebenarnya aku adalah seseorang yang amat waspada, namun aku tahu bahwa kau pantas ku dapatkan dengan segala jerih payah, dan secara naluriah aku tahu bahwa aku benar. Hidungku terasa pedih, aku berpaling dan mencium pipinya, lalu bersandar di bahunya tanpa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Setelah itu, sambil tersenyum aku berkata, kau sepertinya memakai siasat perang urat syaraf, sebelum berperang melemahkan kemauan berperang musuh, apakah kau ingin membuatku menjadi lemah hati? Ia tertawa, kau ini bukannya sedang menyisakan jalan untuk mundur? Kalau kalah kau akan berkata bahwa kau tak mau membunuh demi reputasimu sebagai orang yang murah hati, dan menyisakan kekuatan untuk menang lain kali. Kami dua ekor rubah ini saling tersenyum dengan wajah tak berdosa, tulus dan murah hati. Dengan enteng aku mengambil sehelai sutera putih, lalu menuliskan jumlah taruhan di atasnya, kubing melihatnya, lalu menulis sebuah jumlah yang besarnya dua kali lipat di sampingnya. Walaupun kekuatan utama Xiongnu telah melarikan diri ke utara Gurung Gobi, mereka masih merampok di daerah perbatasan dinasti Hon. Di penghujung musim gugur, lebih dari selaksa prajurit berkuda Xiongnu masuk ke Ding Xiongnu dan Yubei Ping, lalu merampok dan membunuh lebih dari seribu rakyat Hon yang tinggal di perbatasan. Setelah mempertimbangkannya dengan seksama, Li Uca akhirnya memutuskan untuk mengirim pasukan ke Gurun Utara untuk menumpas pasukan Xiongnu. Huo Ku Bing semakin sibuk, namun sesibuk apapun, ia selalu berusaha mencari waktu untuk mendampingiku, kalau dapat membicarakan masalah di rumah, ia berusaha untuk bekerja di rumah, para bawahannya menjadi tamu yang sering berkunjung ke Wisma Huo. Kehamilanku belum nampak, di rumah, kecuali Sengbi dan serta tiga atau empat pelayan wanita yang melayaniku, tak ada yang tahu bahwa aku sudah mengandung. Ketika akhir tahun hampir tiba, untuk merayakan peristiwa gembira itu, Ku Bing memerintahkan agar semua orang diberi hadiah besar, seluruh Wisma penuh kegembiraan, dengan girang, para pelayan menghiasi Wisma dengan meriah, mereka keluar masuk rumah, ramai sekali. Permainan perangku dan Huo Ku Bing di bawah pasir pun amat menarik, saat itu aku berkata bahwa aku mengenal baik dirinya, tapi lupa bahwa ia juga sangat mengenal diriku. Aku sama sekali tak lebih hunggul darinya, ia memenangkan tujuh atau delapan dari sepuluh pertempuran, seandainya berperang sungguhan, ditambah dengan kegagahannya, aku pasti kalah telak. Belakangan, pikiranku berubah, aku tak lagi berpikir sebagai diriku, melainkan sebagai Yin Zhek Siye, dan dengan seksama memikirkan kekuatan pasukan serta bagaimana Yin Zhek Siye menempatkan dan menggunakan mereka, lalu, dengan memanfaatkan pengetahuanku tentang bentang alam dan cuaca, aku berusaha memojokkan pasukan Huo Ku Bing, sehingga Huo Ku Bing pun berkali-kali mengangguk dan memujiku. Di bak pasir yang kecil itu kami berperang ribuan li, seakan berperang di seluruh wilayah Xiong Nung. Peta milik dinasti Han mengandung banyak kesalahan, setiap selesai bertanding, aku memberi Tung Huo Ku Bing tentang kesalahan-kesalahan itu dengan teliti, ia pun sangat suka belajar, ia sering minta aku memberi penjelasan dan bertanya tentang cuaca serta keadaan di tempat itu, sampai ia hafal di luar kepala. Para sastrawan hanya melihat bahwa ia berkali-kali menang perang, tapi berapa orang yang tahu bahwa dibalik semua itu ia berusaha keras seperti ini. Dari Liguang sampai Gongsun Ao, para jeneral sering tersesat saat memimpin pasukan, akan tetapi Ku Bing sering dapat seorang diri menerobos masuk ke wilayah musuh sambil membawa pasukan dan bergerak dengan bebas di dalamnya, lalu menyerang di tempat yang tak terduga. Seorang Hon yang dibesarkan di Chang'an ternyata dapat mengenal bentang alam di berbagai negara Ksyu dan Xiongnu dengan begitu baik, entah berapa banyak usaha yang telah dilakukannya. Huo Ku Bing menemaniku melihat para pelayan mengantung lentera, sambil tersenyum, aku menunjuk tulisan yang tertera di lentera-lentera itu, sepertinya, kau akan segera kehilangan Wisma ini? Bukankah huruf Huo itu seharusnya diubah menjadi jin? Ia memeluku dari belakang, dagunya mengosok-gosok leherku dengan lembut, seakan sedang memikirkan hal lain, ia berkata, boleh. Papan nama di depan Wisma sekalian ditukar saja menjadi Wisma Jin. Kau sudah kehilangan cukup banyak uang karena kalah, apakah sisanya cukup untuk memelihara seisi Wisma ini? Para pelayan di sisi kami menunduk atau menengadah dengan penuh perhatian, pandangan mat mereka terpusat pada sebuah titik dikejauhan, seakan hanya sedang bekerja dengan serius dan sama sekali tak memperhatikan hal-hal lain. Sekarang kulit wajahku sudah dilatih oleh Huo Ku Bing sehingga menjadi jauh lebih tebal, terutama saat berada di rumah, dan aku sudah terbiasa dipeluk-peluk olehnya. Kalau ia ingin melakukan sesuatu, ia sama sekali tak peduli apakah di sekitarnya ada orang atau tidak. Aku mengibaskan tangannya, lalu mencibir dan tersenyum, setelah ini, begitu keluar rumah orang Wisma Huo akan dapat langsung dikenali orang. Dengan asal, ia bertanya, kenapa? Aku berbalik menghadap dirinya, meniru mimik muka para pelayan, lalu memusatkan pandanganku ke sebuah titik dikejauhan, metu semua orang sudah menjadi juling, masa belum jelas juga? Pandangan matanya menyapu para pelayan yang sedang sibuk bekerja, lalu kembali memandang ke arahku, ia mencubit hidungku, lalu mencium mataku, tak bisa menahan tawa, kau juga jangan ikut-ikutan menjadi juling. Chen Ankang dan Zhao Pono datang sambil mengobrol dan tertawa, dan kebetulan melihat adegan ini. Ku rasa Chen Ankang sudah sering mendengar tentang aku dan Huo Ku Bing, daya tahannya jauh lebih tinggi dari Zhao Pono yang berada di sampingnya, walaupun senyumnya agak dipaksakan, namun raut wajahnya masih seperti biasa. Namun Zhao Pono menunduk sambil menatap ujung sepatunya sendiri, melihat wajahnya, aku malu bukan kepalang dan hanya berbisik, datang lagi seorang juling, lalu tak kuasa menahan tawa lagi. Dengan asal, aku membalas penghormatan mereka, lalu pergi sambil tertawa, Huo Ku Bing yang berada di belakang diriku pun tertawa-tertahan, setelah batuk beberapa kali, ia berkata, mereka sudah menunggu di kamar bakal, ayo pergi ke sana. Tahun keempat Yuan Shou, awal musim panas. Hari itu amat panas, walaupun musim panas baru saja dimulai. Seluruh istana Han Agung dipenuhi tekat untuk menumpas Xiongnu sampai ke sorangnya. Semua jenderal, tak peduli tua, atau muda, berpangkat rendah atau tinggi, berusaha sekuat tenaga untuk maju terlebih dahulu, berharap dapat ikut serta dalam serangan terbesar dan terjauh yang pernah dilancarkan dinasti Han sampai saat itu, sehingga dapat mengharumkan nama seluruh negara Han Agung dan mengutir nama mereka sendiri dalam sejarah. Setelah mempertimbangkannya dengan seksama, Li Uche memutuskan untuk mengirim 300 ribu prajurit, mereka akan keluar jauh dari tembok besar untuk menumpas kekuatan Sanyu dan Raja Bijakirik Xiongnu. Ia menunjuk Weiking dan Huokubing menjadi panglima perang. Setiap jenderal akan memimpin 50 ribu pasukan berkoda dan akan masuk ke pedalaman wilayah Xiongnu melalui dua jalan yang berbeda. Untuk memastikan kemenangan dan mempersatukan seluruh pasukan, pasukan Weiking dipimpin oleh para perwira setengah baya dan tua yang sudah banyak kali bertempur bersamanya, sedangkan para prajurit di bawah komando Huokubing adalah para perwira muda usia yang dipilih olehnya sendiri. Pada mulanya Ligan memohon agar ia boleh mengikuti ayahandanya bertempur bersama Weiking, namun Li Uche tak setuju sehingga Ligan kehilangan kesempatan untuk ikut dalam serangan ini.